Postingan Cinta Ramlan adik dari Olah Ramlan pada Selasa 4 Maret 2023 mencuri perhatian. Cinta Ramlan memamerkan sederat dirinya yang terlihat berbeda. Biasa tampil anggun dengan rambut indah, Cinta Ramlan kini justru tampil dengan kepala pelontos alias botak. Bukan tanpa alasan, rupanya ada cerita sedih dibalik penampilannya itu. Cinta Ramlan diponis dokter mengidap kanker sarpex pada Agustus 2022 lalu. Kanker yang diderita Cinta Ramlan sudah memasuki stadium 2. Karena hal itu Cinta Ramlan harus menjalani sejumlah prosedur untuk pengobatan. Prosedur pengobatan itu membuatnya harus rela kehilangan rambut. Berikut ini adalah isi curhatan Cinta Ramlan tentang perubahan hidupnya. Saya gak pernah merasa sehat dan bahagia seperti serakang. Ironisnya pertempuran aku dengan kanker serpik yang didiagnosa pada tahap 2 pada Agustus 2022 telah memberikan kejernihan pandangan yang baru. Rasanya seperti kabut telah diangkat dan sekarang saya menyadari betapa pentingnya melindungi tubuh saya dengan cara apapun yang mungkin. Dengan kesadaran ini, saya berjanji untuk memprioritaskan kesehatan saya di atas segalanya dan berkomitmen untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Setelah membaca banyak buku dan melakukan riset sendiri, saya menyadari bahwa modifikasi diperlukan tidak hanya untuk diet saya, tetapi juga untuk kesejahteraan mental dan emosional saya. Saya membuat keputusan sadar untuk beralih ke produk-produk organik, mengubah metode dan alat masak saya serta menerapkan rutinitas yoga dan penyembuhan harian. Ajaib, tubuh saya telah memberikan respon yang positif dan saya bisa pulih dengan cepat dari efek buruk kemoterapi dan operasi. Pemeriksaan terakhir dengan ginekolog, onkologi, saya senang sekali mendengar bahwa saya dinyatakan bersih dan sehat. Meskipun saya telah membuat kemajuan dalam pengobatan saya, perjalanan saya pun belum selesai. Radioterapi masih diperlukan untuk mencegah kanker kembali. Anehnya, saya merasa bersyukur atas pengalaman ini karena telah membuat saya menghargai setiap saat dan melihatnya sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Saya yakin bahwa saya berada di jalur yang benar dan dengan antusias menunggu hari ketika dokter akan menyatakan saya bebas dari kanker, tulis Cinta Ramlan. Meski sempat sakit, Cinta Ramlan menyebut dokter sudah menyatakan kankernya sembuh. Ia berhasil menang melawan penyakit tersebut setelah mengubah gaya hidupnya. Meskipun demikian, Cinta Ramlan masih perlu waspada. Ia harus hidup dengan hati-hati untuk mencegah kanker kembali. Unggahan Cinta Ramlan pun tentang penyakitnya itu pun banyak di komentari rekan artis lainnya. Mereka pun memberikan semangat kepada Cinta Ramlan dalam menghadapi kondisinya. Cinta Ramlan adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan aktri Indonesia. Ia merupakan adik dari artis olah Ramlan. Pada 2018 lalu Cinta Ramlan menikah dengan seorang bule bernama George Nunes. Pernikahan itu awet hingga sekarang. George Nunes juga yang setia mendampingi Cinta Ramlan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!